Intro O Swastiastu Kawisesan Cetik Buntek Diceritakan di sebuah kerajaan Kertabuana Dengan rajanya yang bernama Raden Windu Kertapati Beliau mempunyai dua orang istri yang pertama bernama Diyah Bedawati dan Diyah Adnyaswari Suatu ketika Diyah Bedawati merasa iri kepada madunya Yaitu Diyah Adnyaswari Karena Raden Windu Kertapati lebih sayang kepada Diyah Adnyaswari Timbulah niat jahat dari Diyah Bedawati Untuk menyingkirkan madunya tersebut Dengan cara memerintahkan anak buahnya Untuk mencari ikan buntek atau ikan buntal Yang terkenal beracun Untuk dijadikan racun yang digunakan sebagai sarana membunuh Diyah Adnyaswari Setelah anak buahnya mengaturkan ikan buntek Dengan cepat Diyah Bedawati mengambil usus dari ikan buntek Dan diracik sehingga menjadi racun yang sangat hebat Di sisi lain Niat jahat dari Diyah Bedawati Diketahui oleh Raden Windu Kertapati Sehingga Raden Windu Kertapati Menugaskan bala pasukan menjaga kediaman Diyah Adnyaswari Dengan sangat ketat Suatu ketika Dikabarkan bahwa Diyah Adnyaswari Sedang sakit Mendengar hal tersebut Maka Diyah Bedawati Berencana menjenguk sekaligus Membawa makanan yang sudah dicampur racun dari ikan buntek Setibanya di depan pintu kediaman Diyah Adnyaswari Diyah Bedawati dilarang masuk oleh pasukan istana Namun Diyah Bedawati tetap memaksa untuk masuk Sehingga makanan yang ia bawa terdorong oleh pasukan istana Dan dimakan dua ekor anjing kesayangan milik Diyah Adnyaswari Sehabis memakan makanan tersebut Tiba-tiba anjing mengalami kejang-kejang Dan seketika mati Melihat hal itu Pasukan istana segera melaporkan kejadian tersebut Kepada Raden Windu Kertapati Raden Windu Kertapati marah besar Mendengarnya Dan segera beliau mengutus Mahapati Sudarsana Untuk melawan dan membunuh Diyah Bedawati Setelah Mahapati Sudarsana tiba di kediaman Diyah Adnyaswari Dilihatlah muntahan yang dikeluarkan oleh anjing tersebut Yang berubah menjadi penjelmaan ikan buntek yang besar Seperti monster raksasa Ikan tersebut segera menyerang Patih Sudarsana Dengan kegigihan Mahapati Sudarsana Penjelmaan ikan buntek bisa dikalahkan Dan kerajaan Kertabwana menjadi tenang kembali Om Santi 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 Oh